Intro Artis non-seksi Nikita Mirzani lagi-lagi tersandung masalah kali ini ya diraporkan seorang wanita bernama Olivia yang menjadi korban pemukulan Nikita Olivia mengaku terlibat perkelahian di sebuah cafe di Kemang beberapa waktu lalu perkelahian tersebut membuat Olivia mengalami memar, ia pun melaporkan kejadian naas yang dialaminya tersebut atas laporan itu polisi sudah memanggil Nikita namun yang bersangkutan memangkir pada pemanggilan pertama dengan alasan pekerjaan, baru pada pemanggilan kedua kemarin, Nikita mendatangi Polda Metro Jaya tapi statusnya yang semula hanya sebagai saksi langsung berubah menjadi tersangka, kontan saja pengacara Nikita yang datang malam itu kaget dengan perubahan status kelayanya tersebut setelah saya lihat dari berita acaranya dari saksi jam 1 tadi eh jam 4 dia diperiksa sebagai saksi kemudian berubah jam 8, jam 9 tadi sudah berubah jadi tersangka ya kalau saya lihat di dalam BAP dia disebutkan sebagai tersangka tapi baru tadi sebagai saksi tiba-tiba menjadi tersangka ini kan jadi tanda tanya buat kita ada apa kepada pihak kuasa hukumnya Nikita mengaku jika dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkelahian bahkan dalam CCTV yang dijadikan barang bukti tampak jelas dalam kejadian tersebut Nikita hanya melerai salah satu temannya yang berkelahi bukan melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan oleh Olivia dia tidak melakukan apa-apa tidak melakukan peniaian atau apa karena di video rekaman CCTV yang ada di apa di di cafe itu itu dia hanya membantu menarik temannya yang dipukul yang lagi jambak-jambakan memang sih dalam posisi itu dia menarik temannya dia menarik untuk memisahkan tapi bukan memukul ya menarik untuk memisahkan kalau memukul itu ya dia tonjok pasti kan kelihatan orang tonjok tapi ini tidak memukul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati